Intro Cik, berjumpa lagi dengan saya, Mak Bodok, di Pagar Alam Post Channel Hasil positif pada rapid test tidak serta-merta memastikan bahwa seseorang sebagai penderita COVID-19 Berikut laporannya Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Desi Elfiani MM didampingi sekdis Mas Agustaswin STMT melalui kabin pengendalian dan pemberantasan penyakit Suwirman menyatakan, hasil positif pada rapid test tidak serta-merta memastikan bahwa seseorang sebagai penderita COVID-19 Suwirman tak menampik, rapid test menunjukkan hasil positif terkadang mengarah pemilik sampel justru diponis positif COVID-19 Padahal tidak demikian Rapid test bukan diagnostik tetapi sebagai screening atau seleksi antara yang berpotensi atau yang tidak berpotensi terinfeksi karena ada keluhan klinis risiko terpapar Katanya, Seraya mengatakan tidak semua orang perlu diperiksa rapid test yang diambil sampel darahnya Agustinus, Pagarampos Channel